Hai Oke teman-teman semua kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengkonvert atau mengkonversi atau merubah Microsoft Excel 2010 ke dalam bentuk PDF mengingat karena saat ini banyak sekali berkas atau file yang harus kita unggah dalam bentuk atau dalam format PDF ya terus bagaimana caranya kalau selama ini kita mungkin membutuhkan software tambahan atau aplikasi tambahan atau menggunakan cara online maka kali ini kita tidak perlu secara online akan cukup waktu yang cukup singkat ya tapi sekali lagi tergantung kecepatan komputernya masing-masing ya Oke bagaimana caranya baik berikut caranya eh kita buka file yang akan kita ubah terlebih dulu kita cari file-nya misalnya saya carikan file analisis ini ya bentuknya Excel ya Excel ini bentuknya kalau kita preview ini adalah tampilan dari bentuk Excel previewnya seperti ini nah bagaimana cara merubahnya sekarang kita tidak perlu repot repot sekali lagi cukup dengan klik file ya klik file ya pilih save as ya sudah kemudian pilih tempat perangkatnya ini saya tempatkan di tempat yang yang sama tidak akan saya ubah biar bisa menunjukkan perbedaannya dimana kemudian file namenya masih utuh saja save as tipenya ini yang menurut ini adalah tipe Excel atau Excel SX kemudian ini kita kita ubah nah ini kita klik kita pilih nah ini ada pilihan PDF ya dari sini kita ubah menjadi klik PDFnya kita klik ya PDF kemudian namanya ini bisa kita ganti kita sebarkan dengan nama kita misalnya misalnya ini tagnya misalnya kita tambahkan ini ya ini kita pilih standar aja biar normal kalau minimum nanti terlalu kecil ini open untuk melihat hasilnya setelah kita klik nanti menjadi untuk PDFnya seperti apa kemudian kita kalau sudah kita klik save ya ini ada option juga oke ini kalau mau semua halaman ini kalau hanya halaman tertentu saja ya ini aktif set berarti set yang kita aktifkan atau pakai selection berarti nanti hanya yang kita seleksi saja workbook berarti semuanya nanti kalau ini kita pilih ignore print area berarti hanya yang kita set print area saja yang kena sebelahnya tidak oke kemudian kalau sudah ini kita klik oke oke setelah itu semuanya baru kita klik save ya kita klik save oke kita tunggu hasilnya ini converting oke oke ini hasilnya mulai nampak sekali lagi tergantung kecepatan laptop ya oke baik nah ini adalah hasil dari converting converting dari excel ke bentuk pdf ini bentuknya adalah pdf ya oh ini tadi ada masih ada angka oke ini sekarang kita bandingkan ini bentuk pdfnya dan ini adalah bentuk excelnya oke teman-teman ini bentuk excelnya sedangkan yang ini adalah bentuk pdfnya oke kemudian dimana filenya kita lihat filenya nah sekarang ada dua nama yang sama analisis kik di matematika ini juga analisis kik di matematika ini yang file aslinya tadi bentuk excel kemudian yang ini adalah bentuknya adalah pdf oke teman-teman itulah kupasan singkat mengenai cara mengubah atau mengconvert atau mengkonversi file excel ke dalam bentuk file pdf semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa untuk memberikan komentar yang membangun dan jangan lupa like dan yang belum subscribe subscribe jika ini bermanfaat terima kasih kira